Usai melaksanakan sholat terawih bersama di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Libojaya, Kecamatan Kandis. Kegiatan safari Ramadan Bupati Siak juga diisi dengan penyerahan sejumlah bantuan sosial. Mulai dari menyerahkan bantuan sejadah dan Al-Quran untuk Masjid Istiqomah, penyerahan bantuan dan santunan untuk anak yatim dan anak kurang mampu, serta penyerahan zakat pola konsumtif, senilai Rp900.000 untuk masyarakat Kampung Libojaya. Camat Kandis Said Irwan dalam laporan kegiatannya mengatakan, penyerahan bantuan ini selain dari program pemerintah Kabupaten Siak, juga didapat dari program CSR Bang Riau yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, Camat Kandis juga mengajak kepada masyarakat dan penghulu sekecamatan Kandis untuk meramaikan kegiatan gemar berzakat yang akan digelar pada 17 Ramadhan 1443 Hijriyah atau 19 April 2022 mendatang. Pertama, semoga hari ini kami cekkan terima kasih untuk berbicara berbicara dan 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 berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan Safari Ramadhan Bupati Siak di Masjid Nurul Hidayah, Kecamatan Kandis juga ditutup dengan penyampaian tausia oleh pencerama Al-Ustadz Haji Darwis yang mengangkat tema tentang berbagai keutamaan dan limpahan pahala yang didapat dari mengerjakan amalan kebaikan di bulan suci Ramadhan. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.